Vin, kenapa sih? Kenapa gak dihadapin aja? Karena dia udah ngacem kamu, iya. Apa ini hubungannya sama... Vin? Kho hãy dia ngac. Kenapa liền ngang trang kopp? Dạ. Si ni. Bihak hỏi dia ngang gặp. Dạ. 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 Si ni. Dạ. Hello, Vin. Dạ. Dạ. How are you, Vin? Devine? Ih, reject lagi. Ya, Devine kayaknya sengaja deh ngindarin aku. Dari semalam kayak gini loh, reject tavan aku terus. Kayaknya aku harus ingetin dia deh tentang perjanjian kita. Kali ini aku harus tegasin dia supaya dia gak nganggap enteng ancaman aku. Devine, kenapa sih? Kenapa gak dihadapin aja? Karena dia udah ngancem kamu, iya. Apa ini hubungannya sama skenario yang kamu cari di kamarnya mas Kenzi waktu itu? Tau, tau. Ya? Oh, ternyata dia sama Zara. Berani-beraninya ya nganggep sepiala tavan aku. Lihat aja nanti. Pin, aku sebenernya gak ngerti deh. Apa sih yang Mbak Olivia minta dari kamu? Emang Mbak Olivia tuh ngancem apa sih sampai kamu ketakutan kayak gitu? Pokoknya aku mau, Zara harus keluar dari rumah Kenzi. Pin. Pin, mestinya kamu tuh jangan mau ditekan sama Mbak Olive. Kamu tuh harus ngelawan. Jangan mau iya-iya aja. Jangan mau iya-iya aja kalo dia tuh nyuruh kamu ngelakuin sesuatu yang gak bener. Zara, kalo gue ditekan sendiri gak apa-apa. Tapi masalahnya ini menyangkut lo juga. Hah? Iya, Olivia berusaha untuk ngancurin lo. Kok jadi aku sih? Masa gak? Kok Mbak Olive masih segitu dendamnya sama aku? Padahal kan udah jelas-jelas bukan aku yang ngelaporin dia ke Mas Kenzi. Dan dia juga tau itu. Kenapa masih ngincer aku segala? Aku salah ke apa sih sebenernya? Zara, ini semua gara-gara gue. Gue yang salah. Aku minta maaf ya. Kalo aja gue gak ngirim foto candid itu. Gak lagi nih jadinya. Olivia gak ngincer lo jadinya. Enggak, enggak, enggak. Ini bukan salah kamu. Kamu gak salah. Itu artinya kan kamu percaya sama aku. Dan... Ya... Akhirnya Mas Kenzi juga bebas dari tanem. Gara-gara foto itu kan. Sebenernya ya menurut aku, masalah ini akan selesai kalo kamu itu berdamai sama keadaan. Kamu bisa terima kematian adik kamu. Baik-baik aja sama Yas Kenzi. Kain Akur. Dengan gitu ya gak ada dendam lagi. Dan... Bawah itu ya gak akan bisa ngancam kamu lagi. Enggak, enggak, enggak. Enggak, Zara. Enggak. Enggak segampang itu ngelupain dendam, Zara. Gue kesini, tujuan utama gue adalah untuk mencari bukti dan keadilan buat adik gue. Titik. Kalau aja. Skenario still with you gue temuin. Masalah ini gak akan ada, Zara. Tapi gak tau sekarang. Skenario itu dimana. Disimpen sama Kenzi dimana gue juga gak tau. Kalo misalkan skenario itu ketemu sama gue, Olivia gak akan ngancam gue, Zara. Ternyata itu ya yang lo cari di rumah ini, Davin. Tapi yang namanya nyimpen dendam itu tuh gak baik. Yang namanya nyimpen dendam itu bikin kamu jadi sakit sendiri. Gak ada sehat-sehatnya buat kamu. Buat hidup kamu. Zara. Kalo misalkan lo mau ketemu sama Mas Kenzi, Mas Kenzi di balkon. Gue mau balik latihan dulu. Akuin kalo benih-benih cinta udah tumbuh kan di hati kamu buat Zara. Makanya waktu itu kamu sampe kasih nafas buatan buat Zara pas dia tenggelam. Bu Zara. Bagaimana? Aku cuma mau nanya, Mas. Kemarin meetingnya sama Mas Tian gimana ya, Mas? Aku mau update perkembangannya. Oke, tapi apa perlu ya kita ngomongnya sejauh ini? Zara kayaknya jadi canggung karena dia kira saya punya perasaan kali sama dia. Zara kayaknya jadi canggung karena dia kira saya punya perasaan kali sama dia. Soal Pak Tian saya rasa belum cocok harganya. Oh gitu ya Mas. Yaudah kalo gitu nanti biar aku negoin aja ya Mas harganya. Mas Kenzi tinggal kasih tau aja ke aku range harga Mas Kenzi untuk iklan dan film biasanya berapa. Aku mau siapin wardrobe Mas Kenzi dulu ya. Sama nanti kita pagi ini ngukur jazznya Mas Kenzi dulu ya. Abis itu kita baru ketemu klien. Mas Rama udah kasih tau beberapa project temen-temennya. Nanti biar aku follow up. Terima kasih. Gara-gara Olive sekarang semuanya jadi canggung. Zara jadi canggung sama saya. Mas Ferdi. Kamu keliatan ceria banget hari ini. Iya dong. Karena hari ini aku lagi bahagia banget. Kalo gitu jangan sampe keliatan Kenzi ya. Ntar dia mikirin apa-apa lagi. Aku gak mau pagi-pagi begini bikin keributan. Oke Mas. Aku akan coba menghindari Kenzi kalo bisa. Oh iya sayang. Kamu masih inget gak Still With You? Film yang pernah kamu produksiin juga. Yang Kenzi juga main disitu. Kamu kenapa aku nanyain itu? Ya gak ada masalah apa-apa sih Mas. Cuman yang aku liat ya. Dari semua project yang pernah kamu bikin. Itu kayaknya cuman judul Still With You deh. Yang gak pernah ada di internet atau Google. Mungkin menurut orang-orang film itu kurang memorable aja kali. Bener juga ya. Mungkin itu ya alasannya ya. Kenapa gak muncul di Google. Karena gak banyak yang minat. Ternyata Mas Verdi juga nutupin hal ini dari aku. Padahal udah jelas-jelas alasannya karena kematihan adiknya Davin. Hmm. Davin nyari skenario nya disini. Berarti dia yakin skenario itu masih ada di rumah ini. Aku harus nemuinnya lebih dulu. Kamu lagi mikirin apa sih? Gak mikirin apa-apa kok Mas. Sini Mas. Biar aku yang benerin aja. Kenapa Olivia tiba-tiba jadi ngebahas soal Still With You? Rasanya ada yang janggal dengan pertanyaan dia. Apa dia tau sesuatu ya? finding 1. K Walter Sofren. 재ab 떠ilmati Al Lobo Michigan. Temen banyak yang diberikan. Sesuatu ya. demen2. Temen2...